Halo teman-teman selamat datang kembali di channel asah otak video menarik kali ini adalah sebuah teka teki dengan judul teka teki menjebak yang bakalan buat otakmu pusing nantinya akan ada 10 soal dan kamu punya waktu 10 detik untuk menjawab setiap soalnya apakah kamu sudah siap ayo langsung kita mulai soal pertama seekor ayam jago hendak bertelur dari atas atap sebuah rumah angin saat itu sedang condong ke barat jika ilustrasi ayam seperti gambar ke arah mana telurnya akan menggelinding kiri atau kanan yang gak bakalan ngegelinding lah boy orang ayam jago jantan semua mana bisa bertelur kepancing kan soal kedua apa gunung tertinggi di dunia sebelum gunung Everest ditemukan ya tetap gunung Everest cuma belum ditemukan aja tapi nggak ngubah fakta kalau gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia soal ketiga sebuah kereta api listrik melaju dengan kecepatan 200 km ke arah selatan asap dari kereta tersebut akan mengarah ke barat utara timur atau selatan asapnya gak bakalan kemana-mana namanya juga kereta listrik mana ada asapnya guys soal berikutnya ayah bulan punya empat anak anak-anak pertama bernama Januari anak kedua Februari anak ketiga Maret nama anak yang keempat adalah jawabannya adalah bulan guys soal aja udah dibilang ayah si bulan lanjut sebuah kolam diisi oleh tanaman enceng gondok yang setiap harinya bertambah dua kali lipat dari jumlah awalnya pada hari hari 50 kolam tersebut sudah terisi penuh oleh onceng gondok pada hari keberapa onceng gondok tersebut memenuhi setengah kolam jawabannya adalah pada hari ke-49 karena setiap hari jumlah anceng gondoknya bertambah dua kali lipat kolamnya bakalan penuh di keesokan harinya soal berikutnya ada 5 orang bersaudara di dalam satu ruangan Andi sedang membaca buku Ani sedang memasak Sylvia sedang bermain catur dan Rafi lagi nyuci baju apa yang sedang dilakukan satu orang lainnya jawabannya adalah bermain catur dengan Sylvia aneh banget sih kalau si Sylvia main catur sendiri sejauh ini apakah soal teka teki ini sudah menjebak otakmu ayo kita lanjut bayangkan kamu sedang di tengah laut di perahu kecil kemudian dikelilingi oleh segerombolan hiu yang tak mungkin pergi bagaimana caranya kamu bisa selamat jawabannya adalah coba berhenti membayangkan itu cuma imajinasi soal berikutnya kamu sekarang sedang mengikuti lomba lari di sebuah jalan baru saja kamu berhasil memotong pelari urutan kedua pada perlombaan urutan keberapa kamu sekarang? kalau yang jawab urutan pertama maaf ya guys ya kamu potong itu urutan kedua berarti kamu lah yang sekarang berada di urutan kedua soal berikutnya tuan dan nyonya Andi punya enam anak laki-laki masing-masing anak laki-laki tersebut punya satu orang saudara perempuan berapa total anak dari tuan dan nyonya Andi? ya tujuh lah masing-masing enam anak laki-laki dan juga satu anak perempuan enam ditambah satu ya tujuh soal terakhir Samuel sedang jogging di sebuah lapangan kemudian tiba-tiba hujan turun dia tidak membawa payung, topi, atau barang lain yang dapat melindunginya dari hujan baju dan celananya semua basah karena hujan tetapi tidak ada selai rambut pun yang basah bagaimana ini bisa terjadi? jawabannya dia gak punya rambut alias botak pasti pada kejebakan dengan jawabannya nah guys itu dia teka-teki menjebak kali ini berapa soal yang bisa kamu jawab jangan lupa share hasilmu di kolom komentar jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel kami terima kasih telah berkunjung sampai jumpa di video berikutnya